Kidung pujian penyembahan bagi kemuliaan nama Tuhan mengawali ibadah syukur penutupan musyawara nasional Persekutuan Baptis Indonesia atau PBI yang ke-7 berlangsung di auditorium Universitas Cendrawasi, Distrik Apepura, Kota Jayapura, Papua. Ibadah penutupan munas PBI ke-7 ini dihadiri ribuan umat dari tujuh denominasi gereja baptis di Indonesia bersama Presiden Aliansi Baptis Sedunia, Paul Mziza, dan Wakil Presiden untuk Wilayah Asia Pasifik, Mion Chong. Sebagai bentuk penghargaan atas kehadirannya di Tanah Papua, Kota Jayapura, untuk menyaksikan secara langsung penyelenggaraan munas PBI ke-7, Presiden Aliansi Baptis Sedunia, Paul Mziza, kembali diberi kesempatan untuk menyampaikan Injil Kebenaran Firman Tuhan. Puluhan umat baptis yang mengikuti ibadah syukur tersebut memperoleh pemulihan dan berkat Tuhan melalui urapan tangan Paul Mziza. Pengurus Persekutuan Baptis Indonesia terpilih periode 2020-2023 turut diberkati Presiden Aliansi Baptis Sedunia, agar pelayanan mereka kelak hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sementara dalam sambutannya, Ketua Panitia Munas PBI ke-7 berharap, tujuh denominasi gereja di bawah naungan Persekutuan Baptis Indonesia dapat melaksanakan program pendidikan, seperti pembangunan sekolah dan asrama bagi generasi baptis. Sektor kesehatan juga mendapat perhatian serius dari Ketua Panitia, di mana ia menginginkan adanya rumah sakit baptis berdiri di Tanah Papua. Kerjasama yang pertama itu di bidang pendidikan dan kesehatan. Kami PGPP dengan GGBI mau kerjasama, kami baru sudah baru-baru yang mau yukur. Jadi, terutama kita jangan bisa berkata dengan PGPP. Mari kita pakai momentum besar ini. Ada dopan baptis untuk ke depan ada ASAP, kalau tidak bisa dengan penting ada sekolah pola serama. Bagaimana sekolah begitu, sekolah mereka taruh di Salat Tiga, di tangan GGBI, uang kita patungan, GGBI, anugerah, KGBI, kita bangun sehingga ada anak-anak partis di dalam pola serama. Di seluruh dunia ini tidak ada-tidak ada yang baru di Texas. Kalau bisa ada di Indonesia, sekolah-sekolah seperti itu. Jadi, mohon kerjasama PDI ini diperkuat, supaya pendidikan, kesehatan, rumah sakit baptis harus ada rumah sakit baptis di Papua. Sementara Munas PBI ke-8 2023 mendatang, akan berlangsung di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Keputusan penetapan lokasi Munas PBI ke-8 telah sesuai hasil keputusan rapat petinggi tujuh denominasi Gereja Baptis. Dari Kota Jaipura, Papua, Budi Pulalo, JTV, mengabarkan.